Salah satu ciri Nyepo Baby adalah membanggakan hasil kerja orang tua. Di debat Jawa Pres lalu, Gibran sempat debat dengan Jawa Pres Mahfud MD dan Cak Imin terkait pembangunan IKN. Kita simak cuplikannya. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Nah, saya setuju ke depannya, itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan, tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN, hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof. mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk, hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi, mungkin setelah Pilpres. Karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof.